Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar nih teman-teman semua Sebelum mulai podcastnya Untuk teman-teman dimanapun kalian berada Sayangnya diri kita Dan orang-orang berharga di sekitar kita Dengan menjaga kebersihan Olahraga, makan yang banyak dan sehat Tentunya Semoga Allah melimpahkan keberkahan dan kebaikan Untuk kita semua dan jaga kesehatan Untuk teman-teman semua ya Semangat Allah bersama kita Oke baiklah Balik lagi sama suara Yang enak didengar ini Dan bikin ngantuk katanya Devi Puspita Ada serius yang bilang begitu Meski ini cuma satu sih Eh dua ding, satunya teman sendiri Dan satunya diri sendiri Parah Oke, cinta Membuat hidup ini lebih indah Dan penuh warna Seperti ketika tiba-tiba dia datang Dan berada di depan mata Asik Ya Allah Bahasan cinta ya gak ada abisnya Pernahkah kalian jatuh cinta Dan suka sama seseorang Sebagai orang yang sama-sama sedang belajar Untuk menyikapi cinta dalam hati Hmm Kalau dalam kepala Itu isinya kamu Enggak Astagfirullahaladzim Oke Dalam perjalanan kita mengejar impian Mewujudkan impian lebih tepatnya Karena ngejar-ngejar itu capek Jadi jangan lebih baik Mewujudkan aja Aduh apa sih Banyak sekali hiasan-hiasan yang menyertainya Cinta salah satunya Dalam hal ini Apa yang baiknya dilakukan Biar mewujudkan impian tetap jalan Dan cinta ini gak jadi ganggu kita Terutama untuk adik-adik yang masih sekolah pada saat ini Pastikan ada tuh kisah-kisah cinta di sekolah Yang mewarnai kehidupan persekolahan kalian Dan apa yang kalian lakukan ketika kalian jatuh cinta pada saat itu Please komen di bawah Biar kita bisa belajar sama-sama ya Oke Dalam hal ini Cara menyikapi kalau suka sama orang tuh Biasanya ada yang diem Dan juga ada yang berani buat mengungkapkan Kalian tim yang mana nih Kalau aku ya pastinya Dulu ada tim yang langsung Diem Ungkapin mana berani Karena emang aslinya pendiem Sekarang aja lebih suka banyak kocah Karena kebanyakan dari perempuan mikirnya Cewek kok yang ngomong duluan malulah Kayak gak ada harga diri aja Hingga sekarang sadar bahwa gak begitu sebenarnya Itu terjadi karena dari dulu secara gak sadar Kita gak pernah disiapkan untuk menghadapi penolakan Jadi kita kurang percaya diri dalam hal itu Ya jadi takut sendiri dan menganggap penolakan itu adalah suatu hal yang sangat menyakitkan Meskipun iya sih sakit Kayak dia kecemut Entah bakal ditolak atau bagaimana Seran aku kalau kalian suka sama orang Ngomong aja Sisanya baru seran ke Allah Sedikit cerita dari pengalaman pribadi Jadi aku suka sama seseorang Aku juga suka sama seseorang Udah lama sih sejak tahun 2017 akhir Kalau gak salah Dan selama satu tahun berjalan Di tahun 2018 itu aku cuma diem dan gak berani ngomong Sempet sih punya rencana buat menyatakan perasaan melalui surat Tapi suratnya dalam bentuk buku diary kayak gitu Tapi gak jadi aku kasih Karena merasa apa banget sih Gak penting dan Oke Apa kamu gak ngaca? Kayak gitu Akhirnya karena perasaan yang ketahan itu ganggu Setelah berdoa sama Allah Pusti gimana nih? Bingung menyikapinya Dan aku paling gak suka sama perasaan Perasaan galok Karena cinta ini mengganggu perasaan aku Sangat-sangat males lah pokoknya Hingga akhirnya aku memberanikan diri buat ngomong Meski gak langsung Masalah diterima atau ditolak belakangan Karena tujuanku pada saat itu buat mengungkapkan aja Bukan untuk selanjutnya gimana nih? Apakah mau berlanjut dan sebagainya? Gak, tapi tujuan ku waktu itu adalah Cuma mengungkapkan biar lega lah istilahnya Udah gitu aja Mengenai respon dia kayak gimana Setelah aku mengungkapkan secara tidak langsung Cukup menjadi rahasia bertiga Aku, Allah dan dia aja yang tau Jadi ya, hanya sebatas mengungkapkan Biar lega dan gak menjadi Gangguan dalam perasaan kita saja Untuk sisanya Aku langsung serahkanlah kepada Allah SWT Karena yang punya hati di kamu Yang punya hati dia Itu adalah Allah Kita hanyalah remahan Apa sih yang gak ada dayanya Apa-apa Kalau gak sama Allah kita berserah diri Kan seperti itu Dan Karena Kalau kita terus mendekatkan dia Dengan cara yang gak Allah ridho Bakal dijauhin biasanya Karena cara kita yang kurang baik pada saat itu Intinya Allah pengen menyelamatkan kita lah Biar kita berada di jalan yang benar Mengenai gimana sih kalau perempuan baiknya Gimana sih baiknya kalau kita itu jatuh cinta dan sebagainya Ya, cara terbaik adalah Ngadu ke Allah Udah lah aduin aja semuanya Kita bebas mau berdoa apa aja ke Allah Dan pada saat kita suka sama seseorang Dan sampai bucin banget Kemudian Lupa segala-segalanya Biasanya Allah akan Secara gak langsung misain kita sama orang itu Karena cara kita yang salah Karena pada saat ini kita juga sedang Sama-sama belajar bagaimana cara mengontrol perasaan kita Ketika kita sedang suka sama seseorang Jadi saran aku adalah Lebih baik menjauh terlebih dahulu untuk menjaga Bukan karena gak peduli Bukan Bukan karena udah gak suka sih Bukan Bukan sama sekali Justru malah sangat peduli Justru malah sangat suka Kita berusaha untuk menjaga diri Karena ya cuman Allah aja sih yang tempat kita Buat mencurahkan segalanya Buat ngaduin segalanya Gak mungkin kan kita ngomong Secara Terus terang kepada orang yang kita suka Kalau kita kangen sama dia Kalau kita pengen ngobrol sama dia Kalau kita happy ketika kita ketemu dia Setiap saat Setiap hari Dan sebagainya Gak mungkin kita ngomong kayak gitu Karena perbincangan seperti itu Itu akan mengarahkan ke Pembicaraan yang mendekati Zina Jadi Ya Ke Allah lah tempat The best Kita untuk mencurahkan segala hal Yang kita rasain Dengan jujur Dengan apapun itu Karena percuma juga kita bawa ke Allah Karena Allah udah tau Seluruh bulu kita dari dalam-dalamnya Kan Bahkan Allah yang tau diri kita Lebih baik daripada siapapun Hanya Allah Begitu juga termasuk masa depan kita That's why ketika kita suka sama orang Langkah pertama yang kita lakukan adalah Ngaduh ke Allah itu adalah cara yang terbaik Doain aja terus Dan jangan kasih kendor Kalau doa sih ya Karena boleh banget Untuk teman-teman semuanya Dan termasuk diri aku sendiri tentunya Kalau kita sedang suka sama seseorang Ngomong sama orang itu langsung Maupun tidak langsung Itu boleh Dan untuk kalian Yang mungkin lebih memilih Untuk menyimpan perasaan Menyimpan Dan kalau teman-teman yang mungkin Memilih untuk Menyimpan perasaan itu Dalam dia Itu juga gak masalah Karena Mau disimpan Atau disampaikan Itu pasti ada risikonya Masing-masing Dan Kita tau konsekuensinya Masing-masing Yang penting adalah Kita Selalu melibatkan Allah di dalamnya Dalam segala urusan apapun Bukan cuma cinta aja Tapi mungkin Kepekerjaan Karir Dan sebagainya Karena untuk didika aku sendiri Cinta tuh Memang suatu hal yang harus diurusin Karena Ketika Aktivitas lain Kayak karir Dan sebagainya Itu keganggu sama cinta Itu agak Sedikit berantakan And I had This kind of condition Aku gak suka Jadi mendingan Diberesin segera Biar yang lain gak Ikut Kena imbasnya Kayak gitu Jadi itu adalah saran aku Mendingan Ungkapin aja Kalau menurut aku Tapi kalau kalian memilih untuk Diem Gak masalah Karena kita punya cara Sendiri-sendiri Dalam mengungkapkan Dan mengekspresikan Perasaan kita Yang penting adalah Kuncinya Jangan Bucin Dan kalau Nah ini Ketika kita suka sama seseorang Jangan pernah Kalian mau melakukan apapun Untuk mendapatkan perhatian orang itu Atau untuk mendapatkan cintanya Karena Disini berbeda Antara perjuangan Dan juga Kebucinan Kalau perjuangan Itu adalah Kita tahu batasan Tapi kalau kebucinan Kita gak tahu batasan Sama sekali We give everything We have Untuk mendapatkan perhatiannya Untuk mendapatkan apapun Biar dia suka balik Sama kita Padahal Menurut aku Kalau Sampai dia minta kita Untuk melakukan segala sesuatu Sampai merusak Itu bukan cinta namanya Karena cinta itu adalah menjaga Dan menjaga dalam hal ini adalah Kita menjaga sikap Dengan menjauh darinya Menjauh bukan karena kita gak suka Suka banget malahan Menjauh bukan karena kita gak peduli Peduli banget malahan Karena justru kita peduli Dan kita suka sama orang itu Kita menjaga hubungan kita Agar tetap berada di jalannya Kita dikati sampai cipta Karena sampai cipta lah yang punya Hati kita Karena Allah yang punya hati kita Hatinya dan Dan Allah yang bakal menonton kita Kita harus ngapain Setelah ini Dalam kehidupan ini Bukan cuma tentang perkara cinta aja Jadi itu yang bisa aku sampaikan Teruslah semangat untuk mengejar impian kalian Dan jika ada hiasan-hiasan berupa cinta Dalam hati kalian Dan dalam perjalanan Kalian membutuhkan impian Nikmati aja Adukan segala sesuatunya Kepada Allah SWT Biar Allah atasi Biar Allah bereskan semuanya Dan kita tetap ceria Dan menyebarkan hal positif Di sekitar kita Jadi itu yang bisa Aku sampaikan Dari podcast kali ini Untuk teman-teman semua Dimanapun teman-teman berada Jaga kesehatan ya Dan dengan Makan makanan yang sehat Bergisi Jaga kebersihan Dengan sering mencuci tangan Pakai sabun Dan juga air mengalir Dan Olahraga Semoga Allah selalu Melimpahkan kebaikan Dan juga keberkahan Kepada kehidupan kita Dan Selalu bersyukur pastinya Sampai jumpa di next Mastapower Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton